Tergabung di grup B bersama dengan Atletico Madrid, FC Porto dan Bayer Leverkusen, nama klub Brugge mungkin kalah tenar jika dibandingkan dengan 3 klub lainnya. Tak heran, jika tim asal Belgia itu hanya masuk 4-4 atau unggulan keempat saat drawing Liga Champions musim 2022-2023 dilakukan. Klub Brugge masuk ke babak utama Liga Champions musim ini karena berstatus sebagai juara Belgian Pro League. Klub Brugge mampu menyingkirkan klub Belgia lain yang lebih tenar yaitu Anderlecht. Klub Brugge terbilang beruntung karena tergabung bersama dengan grup yang relatif ringan. Namun di luar dugaan, meski tidak diunggulkan, klub Brugge justru tampil kesetanan di penyisian grup B Liga Champions. Melakoni laga perdana melawan Bayer Leverkusen pada 8 September 2022 lalu, klub Brugge berhasil menang tipis 1-0 atas wakil Jerman itu. Gol semata wayang dari Brugge saat itu dicetak oleh pemain belakang mereka Abba Karsila di menit keempat-dua. Setelah mengalahkan Leverkusen di matchday pertama, klub Brugge kembali membuat kejutan dengan mengalahkan wakil Portugal FC Porto di kandang mereka Estadio do Drago. Tak tanggung-tanggung, anak asuh Karl Hoeksen itu menang dengan skor telak 4-0 atas tuan rumah FC Porto. Kemenangan klub Brugge atas Porto terbilang luar biasa dan di luar dugaan. Sebab kemenangan mereka diraih di kandang lawan yang pernah meraih dua gelar Liga Champions. FC Porto pertama kali mengangkat trofi Sikuping besar pada tahun 1987. Kemudian, mereka kembali mengulang pencapaian untuk kedua kalinya pada tahun 2004 saat diarsiteki oleh pelatih fenomenal Jose Mourinho. Setelah berhasil mengalahkan Leverkusen dan FC Porto, ujian berat menanti klub Brugge saat kedatangan tamu asal Spanyol Atletico Madrid. Bermain di kandang sendiri pada hari Rabu 5 Oktober 2022 dini hari, Los Rojiblancos mendapatkan perlawanan sengit dari Brugge sepanjang pertandingan. Meski Atletico Madrid lebih diunggulkan, mereka justru kecolongan lebih dulu di babak pertama oleh gol dari Kamal Soah pada menit ke-36. Memasuki babak kedua, Atletico yang mendominasi permainan malah kembali ke bebolan setelah Ferran Judgla menjebol gawang Yan Oblak pada menit ke-6-2. Tertinggal 2-0, Atletico Madrid sempat mendapatkan peluang emas lewat titik putih. Namun, Antoang Grisman yang maju sebagai Al Gojo gagal mengeksekusinya dengan baik sehingga akhirnya mereka kalah 0-2. Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, menilai sebenarnya Koke dan kolega kehilangan rasa percaya diri sehingga tak mampu memaksimalkan peluang yang mereka dapatkan. Selain itu, ia juga menyayangkan kegagalan Antoang Grisman mengeksekusi tendangan penalti yang menurutnya bisa mengubah jalannya pertandingan jika berhasil dimasukkan. Saya melihat klub berugah yang sangat kuat malam ini, tapi kami siap untuk itu. Kami memainkan bebak pertama yang sangat kuat. Kami hanya kehilangan presisi dan bahkan mungkin kepercayaan diri. Penalti itu tidak masuk, itu bisa saja terjadi dan mengubah seluruh permainan. Dengan 3 kemenangan beruntun di penyisian grup B, klub berugah saat ini menjadi pemuncak klasmen sementara dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Jika menilik sejarah di kancah Eropa, prestasi klub berugah memang cukup bagus. Klub berugah tercatat pernah masuk final Piala Eropa UFA atau Liga Eropa pada musim 1975-1976. Namun di final, mereka kalah dari Liverpool dengan skor 3-2 dan 1-1 dalam pertandingan dual leg. Klub berugah juga tercatat pernah masuk final Liga Champions ketika masih bernama Piala Champions musim 1977-1978. Namun uniknya, klub berugah lagi-lagi kalah dari Liverpool di partai puncak dengan skor tipis 0-1. Namun, dengan start cemerlangnya di UCL musim ini, mereka berpotensi mengulang kesuksesan di masa lalu. Sementara itu, kekalahan atas klub berugah membuat Atletico Madrid terdampar di dasar klasmen grup B dengan koleksi 3 poin. Beruntungnya, mereka memiliki poin yang sama dengan Porto dan Bayer Leverkusen yang berada di posisi kedua dan ketiga. Kendati demikian, Diego Simeone menegaskan bahwa timnya belum menyerah. Mereka berambisi untuk tampil lebih baik lagi di tiga laga tersisa agar bisa lolos ke babak 16 besar.